Halo teman-teman, Sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti mau kasih tau nih mengenai salah satu channel yang asik banget buat diikutin. Nama channelnya itu Tizas. Untuk kalian yang belum tau, Tizas ini sebenernya udah cukup terkenal di TikTok ya. Dengan followersnya yang saat ini sudah mencapai 163 ribu lebih, terbukti ya bahwa akun Tizas ini sudah sukses menghadirkan konten-konten yang menarik dan menghibur warga TikTok. Nah, akhirnya Tizas si cantik ini melebarkan lagi sayapnya dengan membuat channel YouTube. Konten-konten di channelnya ini gak kalah menarik dengan yang ada di TikTok. Mungkin diantara kalian udah ada yang tau ya, kalau Tizas ini sedang menjalankan studinya di Singapura dan tinggal di sebuah apartemen di sana. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat ya berbagai kegiatan sehari-hari Tizas. Mulai dari kegiatannya kuliah, hangout barung temen-temen, makan-makan dan jalan-jalan ke tempat yang seru, serta beragam kegiatan menarik lainnya. Yang pasti bikin kita semakin tau gimana sih kehidupan mahasiswi kita di negeri orang. Sekaligus buat yang kepo-kepo nih mengenai Tizas, kalian bisa lihat langsung di channelnya. Jadi tunggu apa lagi nih temen-temen? Segera subscribe channel Tizas ya. Jangan lupa di follow juga akun TikTok dan juga Instagramnya. Biar gak repot-repot nyari lagi, berarti udah tempelin link channel, TikTok dan juga Instagramnya di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1993. Selamat menyaksikan. Gadis ini lahir dengan nama Tina Renee Brandon. Orang-orang biasa penyiapannya Brandon Tina atau Tina Brandon. Tina lahir di jantung kota Lingkol, Nebraska, negara bagian Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 1972. Ia adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak perempuannya bernama Timmy Brandon. Ibunya bernama Joanne Brandon, sedangkan ayahnya bernama Patrick. Masa kecil Tina ditandai dengan kesulitan. Ibunya Joanne baru berusia 16 tahun dan baru saja menjanda ketika dia lahir. Ayahnya Patrick meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil sebelum Tina lahir saat itu. Joanne kemudian menikah lagi untuk waktu yang singkat, tetapi bercerai ketika Tina berusia 8 tahun dan dia berjuang dengan membesarkan dua anaknya dengan menggunakan gaji seorang pegawai penjual eceran. Selain itu, baik Tina dan saudara perempuannya Timmy ternyata telah dilecehkan secara seksual oleh seorang kerabat laki-laki mereka selama masa kanak-kanak. Terlepas dari kesulitan ini, Tina adalah seorang tomboy yang menikmati kehidupannya. Ia sangat menyukai olahraga, termasuk bola basket, sepak bola, dan angkat besi. Tapi, Tina tetap berpenampilan seperti anak-anak dengan rambut pendeknya. Tina dan saudara perempuannya Timmy bersekolah di sekolah swasta religius di Lingkong, tetapi Tina mengalami kesulitan dengan peraturan ketat sekolah itu. Pada suatu hari, dia pindah dari rumahnya untuk tinggal dengan seorang pacarnya yang bernama Tracy Bales dan mulai mengeksplorasi seksualitasnya yang sedang berkembang pada saat itu. Tapi, Bales dilaporkan kasar terhadapnya dan tak butuh waktu lama, Tina dengan cepat kembali ke rumah ibunya. Tina memperkenalkan dirinya sebagai seorang pria. Kadang-kadang memperkenalkan dirinya sebagai Billy Brinson, dan kemudian sebagai Brandon. Tina telah mengubah dirinya dari remaja yang canggung secara sosial menjadi sosok yang ramah. Namun, ibunya tidak mendukung perubahannya itu, dan dia menolak untuk menerima identitas laki-laki Tina, dan terus menganggap dan memperlakukan Tina sebagai gadisnya. Tina yang pada saat ini berusia 18 tahun, telah kehilangan minatnya pada akademisi, dan ia berusaha untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Tetapi, ia gagal lulus ujian tertulis. Tina mulai bolos sekolah dan gagal di kelasnya. Dia dikeluarkan tiga hari sebelum lulus pada tahun 1991, tepatnya pada bulan Juni. Tina sering digambarkan oleh orang-orang sebagai pria ideal, yang merupakan keseimbangan sempurna antara seorang koboi dan atlet-atletik dengan garis rahang mirip Kennedy. Tina memiliki beberapa kisah romantis, tetapi dengan kurangnya dukungan dari orang yang dicintai, dan keraguan tentang jenis kelamin dan seksualitasnya sendiri. Dia juga mengalami depresi yang berat. Setelah percobaan mengakhiri hidupnya sendiri, dia menghabiskan beberapa hari di Lancaster County Crisis Center, di mana seorang psikiater memutuskan bahwa dia telah menderita krisis identitas gender dan gangguan kepribadian. Ini juga memperparah ingatan tentang pelecehan seksual yang pernah dialami semasa kecilnya. Kemudian Tina mulai menghadiri sesi terapinya. Akan tetapi, tiba-tiba ia berhenti begitu saja. Setelah itu, Tina tidak mendapatkan bantuan yang ia butuhkan, karena dia diketahui dengan cepat mulai melakukan perilaku kompulsif. Lalu, apakah itu perilaku kompulsif? Perilaku kompulsif adalah suatu gangguan kecemasan, di mana pikiran dipenuhi dengan pikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan, dan individu dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu, yang menyebabkan distres yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari. Dalam hal ini, Tina diketahui memalsukan cek dan mencuri kartu kredit, kebanyakan untuk membeli hadiah untuk pacar-pacar perempuannya. Pada tahun 1993, Tina dihadapkan dengan banyak laporan untuk kasus pencurian dan pemalsuan. Dengan masalah ini, Tina pun akhirnya meninggalkan kampung halamannya, kemudian menuju ke suatu tempat di mana tidak ada yang tahu bahwa secara biologis, ia adalah seorang perempuan. Tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-21, Tina kemudian tiba di Humboldt, Nebraska, di mana dia mencari awal yang baru dalam komunitas, di mana dia hanya dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pria. Seringkali, Tina akan menggunakan kaos kaki agar tampil lebih jantan. Dia segera bergabung dengan sekelompok rekan baru, termasuk John Lotter dan Mervyn Thomas Nyssen. Dia juga mulai berkencan dengan Lana Tisdell yang berusia 19 tahun. Di waktu ini, masalah keuangan masih menjadi masalah kehidupannya, yang sangat kekurangan dalam segi ekonominya, dan Tina mulai memalsukan cek lagi pada saat ini. Tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 1993, Tina kemudian ditangkap atas tindakan pemalsuan yang ia lakukan. Pacarnya, yang bernama Tisdell, datang untuk membayar jaminan agar Tina bisa dibebaskan pada saat itu. Namun, ketika Tisdell muncul untuk membayar jaminan itu, dia sangat terkejut di mana ia menemukan Tina ditempatkan di penjara perempuan. Segera saja, Tisdell sadar bahwa Tina adalah seorang perempuan, bukan laki-laki seperti yang ia duga selama ini. Seperti yang di sini, Anda keluar selama seminggu dan mereka ingin Anda mempunyai seks dengan dia pada saat itu. Dan dia tidak seperti itu. Dia tidak mempercayai, tidak agresif, tidak apa-apa. Tina mencoba menjelaskan kepada Tisdell bahwa dia interseks, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim ini, dan bahwa dia tertarik untuk melakukan operasi pergantian organ vitalnya. Terlepas dari upayanya untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pria, semua orang di kota itu akhirnya mengetahui bahwa Tina secara biologis adalah perempuan. Hal ini dikarenakan perincian penangkapannya telah dipublikasikan di koran lokal bersama dengan nama lahirnya. Tidak lama kemudian, di Pesta Malam Natal, tepatnya tanggal 25 Desember tahun 1993, Tina dihadang oleh Lothar dan Nissen. Padahal selama ini, Tina berteman dengan dua pria ini. Lalu, kenapa Lothar dan Nissen bisa berlaku demikian kepada Tina? Rupanya, Lothar yang sebelumnya pernah berkencan dengan Tisdell, sangat marah karena Tina telah berbohong mengenai gendernya yang secara biologis adalah perempuan itu. Selain itu, dia juga kesal dengan Tina karena berhasil mengambil hati Tisdell dan dapat berkencan dengannya. Kala itu, Lothar dan Nissen memaksa Tina masuk ke dalam mobil, membawanya ke daerah terpencil di Hombok, kemudian menahannya secara fisik dan melecehkannya secara seksual. Setelah itu, mereka berkendara kembali ke rumah Nissen. Mereka mengancam akan membunuh Tina jika ia melaporkan kejadian tersebut. Tina kemudian menyelinap keluar melarikan diri dan ia keluar dari jendela kamar mandi itu lalu pergi ke rumah Tisdell. Melihat hal itu, Tisdell segera memanggil ambulans. Tina kemudian tiba di ruang gawat darurat rumah sakit kota Falls. Setelah itu, Tina mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Sayangnya, laporan itu berubah menjadi interogasi ketika Sheriff Charles Lux menyalahkan Tina atas penyerangan yang terjadi terhadapnya pada saat itu dan membuat komentar yang tidak pantas tentang identitas Tina sebagai wanita yang telah berubah sebagai laki-laki saat itu serta merendahkannya ketika pertanyaan demi pertanyaan diajukan kepada Tina. Lux kemudian memanggil Nissan dan Lauter ke kantor polisi. Lalu ia bertanya tentang penyerangan itu tetapi kemudian mereka berdua dilepaskan begitu saja dan tidak ditahan oleh Lux. Karena Lux tidak menahan kedua pria tersebut, hal ini pun kemudian menjadi masalah. Kakak Tina yang bernama Tammy Brandon menelpon kantor Sheriff untuk menanyakan mengapa keduanya tidak ditangkap pada saat itu dan mengatakan bahwa Deputi memberitahunya bahwa Sheriff sedang mengumpulkan bukti untuk bisa menahan mereka. Setelah Lauter dan Nissan diinterogasi polisi pada saat itu, ternyata mereka berdua geram kepada Tina karena ternyata Tina melaporkan kejadian tersebut. Padahal mereka sudah mengancam Tina untuk tidak membuka mulutnya mengenai peristiwa itu. Kini Lauter dan Nissan murka dan ingin membahas dendamnya kepada Tina yang dianggap telah mengancam kehidupan mereka. Pada tanggal 31 Desember tahun 1993, tepatnya pada malam tahun baru, Lauter dan Nissan pergi ke tempat tinggal Tina, yaitu di rumah pertanian teman-teman di Hombok. Mereka membawa tali dan kapak di dalam mobil mereka, kemudian menembak Tina dari jarak dekat dan kemudian menikamnya, sehingga Tina kehilangan nyawanya pada saat itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, kemudian mereka juga menghabisi dua orang dewasa lainnya yang ada di rumah itu. Korban selanjutnya adalah Lisa Lambert dan Pilf Divine, yang saat itu berpacaran dengan saudara perempuan Tisdell. Hal tragis itu harus terjadi di depan putra Lisa Lambert yang saat itu berusia 8 bulan. Diketahui bahwa Lauter dan Nissan sempat mengizinkan Lisa untuk menaruh bayinya di atas tempat tidur sebelum mereka menghabisi ibu bayi tersebut. Selanjutnya, mereka juga menghabisi Pilf Divine yang mengunjungi Lambert pada saat itu. Padahal, Pilf sempat memohon agar jangan mengambil nyawanya, tapi tetap saja mereka menghabisi Pilf dengan tembakan jarak dekat. Setelah insiden itu, Lauter dan Nissan pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat ditahan, Marvin Thomas Nissan memberatkan Lauter. Ia mengklaim bahwa Lauter telah melepaskan semua tembakan. Dia kemudian mengakui bahwa dia telah menikam Tina untuk memastikan bahwa Tina telah kehilangan nyawanya pada saat itu. Di dalam persidangan Nissan, asisten jaksa agung James L. Ward yang menjabat sebagai jaksa penuntut dalam kasus ini menunjukkan bukti perencanaan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kala itu, Nissan memberitahu istrinya, tepatnya tanggal 30 Desember tahun 1993, bahwa dia akan mendapatkan surat kuasa atas anak-anaknya yang kemudian akan diberikan untuk istrinya. Elwood mengklaim, Nissan melakukannya karena dia tahu dia akan dipenjara dan dia tidak akan bisa merawat anak-anaknya nanti dan menyerahkan hak asu tersebut kepada istrinya. Kemudian Lauter dan Nissan mengenakan sarung tangan. Mereka akhirnya pergi ke rumah pertanian Humboldt, tempat Brandon tinggal. Seandainya mereka hanya bermaksud menakut-nakuti atau mengintimidasi Tina, mereka tidak akan memakai sarung tangan itu. Penembakan dilakukan dengan gaya eksekusi, meninggalkan bekas luka bakar di tubuh. Meskipun Nissan mengatakan bahwa Lauter telah melakukan semua penembakan, dia juga bertanggung jawab secara hukum. Elwood menjelaskan kepada juri bahwa mereka menganggap bahwa Nissan juga bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan beberapa alur logika. Bahkan, jika dia tidak merencanakan kejahatannya dan hanya melakukan pembunuhan selama perampokan, tetap saja di bawah hukum Nebraska, hal itu merupakan pembunuhan pada tingkat pertama. Pengacara Lauter yang bernama Mike Fabriant mencoba memaksa Nissan untuk mengakui bahwa dia membenci Brandon dan melakukan pelecehan seksual itu yang diilhami oleh kebencian. Tetapi baik Nissan maupun Lauter menyangkal bahwa mereka membenci Brandon. Ada pun Peter Blacksley yang merupakan pengacara Nissan berpendapat bahwa Nissan kurang terlibat dalam pembunuhan daripada Lauter dan meminta para juri untuk mempertimbangkan tuduhan yang kurang serius daripada pembunuhan tingkat pertama. Dia mengklaim bahwa rencananya adalah milik Lauter dan bahwa Nissan tidak yakin apa yang akan mereka lakukan pada malam pembunuhan itu. Di dalam persidangan Lauter, Nissan bersaksi untuk melawan temannya Lauter. Ia mengklaim bahwa Lauter telah membunuh ketiga korban dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah melemparkan senjata pembunuhan itu di sungai terdekat. Lauter tidak pernah mengaku dan dia membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia mengklaim dia tertidur di dalam mobil sementara Nissan melakukan pembunuhan itu. Nissan pun akhirnya menerima hukuman penjara seumur hidup sebagai imbalan atas kesaksiannya terhadap Lauter dan ia tidak dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Lauter sendiri akhirnya menerima hukuman mati. Tapi karena pada tahun 2015, Nebraska menghapus hukuman mati. Pada akhirnya, Lauter pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Ibu Tina yang bernama Joanne Brandon sempat mengugat Sheriff Charles Lux pada tahun 1998 karena tidak melakukan perlindungan kepada putrinya setelah Brandon melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Lauter dan Nissan. Pengadilan yang lebih rendah telah memutuskan kepada Joanne Brandon. Mereka mengatakan, karena Tina berpakaian seperti seorang pria, maka dia ikut bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Namun, pada tanggal 20 April tahun 2001, Mahkamah Agung Nebraska membatalkan putusan itu dan mengatakan bahwa Sheriff Lux lalai karena tidak memberikan perlindungan kepada Brandon pada saat itu. Ibu Tina kemudian mengajukan gugatan terhadap Richardson County dan Lux atas perlakuan lalai mereka terhadap anaknya dan mereka harus membayar uang senilai 100 ribu dolar pada tahun 2001. She was the best baby anybody could ever ask for. And as she was grown up, she was ornery and full of life and she was a prankster and she was a tomboy. Terima kasih telah menonton! Demikianlah cerita nyata yang dapat berada disampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita termasuk dengan kasus ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!